Pertandingan 4 tim di Grup D Piala Asia 2023 akan dibuka dengan pertandingan antara timnas Jepang dan timnas Vietnam. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Al-Tumama, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Jepang datang ke Qatar sebagai tim tersukses di turnamen sekaligus kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Oleh karena itu, laga kontra Jepang diprediksi akan sangat sulit bagi Vietnam besutan Filipe Trousier. Meski begitu, seorang jurnalis asal Jepang bernama Iwasayu memberikan pandangan yang berbeda soal laga tersebut. Jurnalis de Asahi Simbun itu memperkirakan Jepang akan menemui kesulitan untuk mengalahkan Vietnam. Hal ini tidak lepas dari kehadiran sosok Filipe Trousier yang sudah memahami gaya sepak bola Jepang. Pasalnya, juru taktik asal Perancis itu sempat menukangi tim Samurai Biru selama 4 tahun pada periode tahun 1998 sampai tahun 2002. Saya ingin Jepang menang, tapi Vietnam juga tim yang bagus. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Saya tidak tahu banyak tentang Vietnam, tapi saya tahu tentang pelatih Filipe Trousier. Dia sangat terkenal di negara saya. Trousier merupakan pelatih yang sangat cerdas dan juga sosok yang selalu berpikiran positif. Pada tahun 2002, ia membawa Jepang ke perempat final Piala Dunia, sehingga ia sangat terkenal. Saya menantikan untuk bertemu pelatih Trousier, kata Iwasayu kepada FPT Play, dikutip Superbowl.id dari Sports442. Selain Jepang dan Vietnam, Grup D Piala Asia 2023 juga dihuni oleh tim Nas Indonesia dan Irak. Terkait peluang tim-tim di Grup D, Iwasayu memprediksi Jepang akan finish di posisi pertama klasemen. Ada pun dua tim yang akan memperebutkan posisi kedua klasemen di bawah Jepang adalah Irak dan Vietnam. Sementara itu, Iwasayu tampak mengabaikan tim Nas Indonesia dan mengaku tidak tahu banyak tentang skuad Garuda. Mungkin Jepang akan menjadi juara pertama, kata Iwasayu. Dua tim yang akan memperebutkan posisi kedua adalah Irak dan Vietnam. Saya berharap Jepang dan Vietnam akan memenangkan tiket untuk melanjutkan ke babak 16 besar. Soal Indonesia, saya tidak tahu lagi, tambahnya.